Jangan kita terlupa, jangan kita terlega Bunga-bunga semua, ayo kita mendekat Selamat datang, ini adalah program Ion Raikan Sayap Bagimu Ini adalah program yang diberikan khas dari Ion untuk semua penonton-penonton di Malaysia Sempena ulang tahun Ion Malaysia yang ke-37 Macam-macam yang akan berlaku sekejap lagi, kita ada interview bersama dengan tetamu-tetamu khas kita Kita ada kesak-kesak inspirasi bersama dengan tetamu-tetamu artis kita yang mungkin nak kongsikan pengalaman mereka sepanjang pandemik Covid-19 Apakah yang terbaru daripada Ion, apa yang mungkin anda sendiri boleh menang dan boleh dapat Semuanya akan berlaku sekejap lagi, jadi pastikan anda terus melekat di KJTV Saksikan Ion Sayap Bagimu Saksikan Ion Jadi, Alif nak teruskan memperkenalkan kepada anda, tetamu kita pada malam ini yang pertama Seorang pelakon, Haris Hamdan Selamat datang, my brother, silakan Baiklah, dan seterusnya pelakon filem Adi Wiraku, ini adalah Sang Gita Silakan, selamat datang Terima kasih kerana datang Terima kasih Dan seterusnya wakil dari Ion, The Big Man untuk Ion Big, Syekh Faruh, Syekh Muhammad Selamat datang Ya, dan juga ini adalah wakil Ion, terpukang untuk Azidah Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang Selamat datang Dan inilah dia, kita panggil Ruang Perkongsian Ion Raikan Sayap Bagimu Ini logo dia, dia memang Sayap Bagimu Macam ini? Ya Bila kita cakap tentang Sayap Bagimu ini, apa Haris rasa? Apa yang anda fikir? Untuk saya, Sayap Bagimu adalah kelihatan Kelihatan dan kelihatan kepada orang Kerana Sayap adalah kelihatan Ia adalah perkara yang membuat anda berlari dan kelihatan kelihatan Betul, sebab apa? Sepanjang Covid-19 ini, kita dengar macam-macam berita Apa yang berlaku untuk peniaga-peniaga Bahkan kehidupan orang biasa pun Sebabkan pandemik Covid-19 dan Ion sendiri Ada inisiatif mereka sendiri Tapi apa yang berlaku sepanjang Covid-19 ini Yang mungkin, you know, gives you Satu sudut berbeza dalam kehidupan Maybe Sangita, apa satu benda yang anda rasa macam Wow, saya mengambil ini untuk terima kasih Dulu, kita boleh berjalan-jalan makan aiskrim Dan berjalan-jalan di mana-mana Dan pada masa itu, kita tak menghargai benda itu Tapi apabila kita tak boleh melakukannya Ia seperti sedih Kamu berfikir tentang sesuatu yang sangat mudah Tapi ia sangat sedih Tapi salah satu perkara yang saya belajar Sebelum pandemik itu Walaupun jauh di mata Kita masih boleh berhubungan Kita mempunyai kehidupan sekarang Dengan teknologi Yang kita masih boleh berhubungan dengan orang Dan panggil mereka FaceTime ke? Zoom ke? Jadi saya berhubungan dengan orang yang saya kenal Dan panggil mereka, periksa Apa khabar okey ke? Sihat ke? Bertanya khabar ini pun dah jadi Satu benda yang penting juga sekarang Ada banyak orang yang memerlukan A simple hey sahaja A simple hello, how are you Pun, can make someone's day Mungkin Haris boleh cerita sikit Apa yang Haris nampak Yang betul-betul membuka mata Haris Personally yang paling deep is People losing jobs lah During this pandemic you know One thing that I learned during this pandemic is Be grateful Bersyukur dengan apa yang kita ada And all our families and our cousins and stuff Because of many people impact in this Covid Lost their families, lost their friends, lost their jobs And yeah Sekarang ni pun Haris bersyukur Because of our country From pandemic to endemic So ada lagi macam hope In our country But everyday kan Sekarang ni EON dan semua pekerja-pekerja di EON sendiri Dah jadi essential punya team Mungkin Tuan Shea sendiri boleh kongsikan Macam mana staff-staff dan warga EON sendiri Dealing with the whole situation Alif dengar memang tak ada yang kehilangan pekerjaan Tak ada EON never did let anyone go during the pandemic But maybe Tuan Shea boleh kongsikan sikit Ada sedihnya jugalah Because we lost few of our employees as well During this pandemic But one thing is that It's also a bit sad Because sometimes in media In social media We realise that people sometimes When we have cases in our stores Citizens blame us To say that To say that look We have to make sure that Why our staff is getting that Covid-19 But actually that People don't realise that Actually one of our staff is also frontliners It's not only the people in the hospital In the PDRM But the cashiers The security guards They are on risk everyday So we are not focusing only on the business But I think on the safety of our employees Yeah We are not friends We are afraid to come out Because we are thinking Our family But hey Staff-staff who are working They also have families But they still have to go out Itu pengorbanan mereka sendiri Tapi mungkin pengalaman Aziz sendiri I think in my perspective I believe Masih ada Customer even You know Kenalan kita Yang mungkin tak keluar Macam kita dekat Essentials ni Kita keluar hari-hari From the day one pandemic On 18 March I never been home Working everyday So like We are everyday here Because we are Even from home ground We can't say that We are staying in home ground And then we let our people On the floor Kejar hari-hari So we have to give them Motivation You know support and everything So of course Throughout the process From the beginning to Memang everybody Like tak tahu Apa sebenarnya What happened When it's going to end Macam tu kan So kita sendiri pun tak tahu So we are working like Like our CEO always say that This is like a world war Something that we don't know When it's going to be end So kita macam like Every day lah Every day macam Every month Every week Different things Is happen everywhere And the best part is that Bila berlaku ni EON sendiri ada inisiatif Untuk go on ground Yang macam Aziz Sini ceritakan Untuk serve back to the community Betul tak Exactly And then actually How kita nak manage the business lah Even though we don't have Dine in Tapi macam mana Kita nak transform the business From physical business To online business So how kita nak educate People Pekerja kita yang dah biasa Kerja secara offline To go to online This is a transition Yang very struggle But this is the way We learn lah From this pandemic It's a very good learning Tuan Syih lah Boleh cakap pasal Ada tak masalah-masalah From your supplier sendiri Yang supply barang-barang ke EON Yang mungkin kata macam Eh look I pun short in Cash flow Ada tak masalah-masalah Actually there's a few of them We can say suppliers Suppliers are also affected Right Secondly also our tenants Because we also have a malls That are affected by their own cash flow Or their tenants Because kita essential item So we are able to open our store So how we do We help them is actually Getting loans From the financial institution We also give a bit of A rental waiver For our tenants And in terms of our supplier We try to help them In terms of payment In terms of understanding What their needs as well So actually we are using All our sisters company That's one big thing about Aeon Group We have a lot of Companies around So we have Aeon Delight We have Aeon Credit Services So we have Aeon Big Aeon Co So we are helping each other out Itulah dia Maksud dan erti Sayap Bagimu tu Sometimes Mungkin kadang Burung Dia tercedera Kan And then kita jaga dia Nurture dia elok-elok And Kita kembalikan dia Sayap So that it can fly higher Well done Aeon Itu inisiatif yang terbaik Betul-betul Sayap Bagimu Alright let's take a break Lepas ini kita nak ada fun time Dengan kita punya geng-geng Arti tak tahu nak kena buat apa Jom let's take a break Kita kembali selepas ini Dalam Aeon Raikan Sayap Bagimu Assalamualaikum terima kasih lagi Masih menyaksikan Aeon Raikan Sayap Bagimu Inilah dia pusingan permainan Ini adalah Cook off session Antara dua Pasukan Chef kita Team A Dan Team B Sheikh Nampak macam Paling pakar dalam memasak ini Betul? Okey lah Wow Aziz pula Memang pakar Bag-bag makanan Dan Menjudge makanan orang Wow Betul? Jadi perfectionist lah Memang Memang Kita nak main game Siapakah Yang Dapat masak paling sedap Makanan yang sesuai Untuk dimakan Oleh Kanak-kanak Tapi Catch dia adalah Anda kena masak Makanan Atau dish ini Hanya menggunakan Sebelah tangan Seorang Okey So Kita diberikan Masa yang Cukup-cukup je Empat minit Untuk buat dish Yang sempurna Are you ready? Yes Ready Are you ready? Ya Ready Kita mulakan Masa Empat Minit Dari Sekarang Satu tangan sahaja Oh ambil pun satu tangan Haa Satu tangan je Aziz Oi Dia boleh pilih-pilih Satu tangan sahaja Ui Ui Tengok lah Nampaknya Tim A masih belum lagi letak air Paling power Nampak je saya dah tahu dah Yang mana Sedap Dan mana tak sedap tadi Oh Dia letak Dia letak Nudel dulu Baru letak air Terbaik Ini memang Ya Ya letak air di atas Nudel yang kering tu Memang Best Memang Memang Unik Cara pemasakan Dan Cara membuat Maggi Ya Nampaknya Lebih tenang Lebih Lebih Okay Okay Ada sedikit sayur Okay Telur Okay Dan juga brokoli Okay alright Okay Nampaknya team ni masih tenang Macam seolah-olah Dia mempunyai satu jam Untuk masak Okay Pasangan kita dekat CD pula Oh dia nak letak paper dalam Maggi Anda ada 2 minit Wow Azir Nak cuci dulu bawang tu Ya sangat OCD ya Sedapnya Ui Ui Sedapnya Tengok masih tenang Team Anda ada 1 minit Wah 1 minit Saya tak tahulah Boleh ke tak Ini Dan nampaknya Azir dah Nervous Sebab Okay masukkan saya Okay Wow Saya sangat Impress Kita pun rasa tak Nampak macam Nampak macam dia Ada Azir Okay Tengok Sanggita dengan selamba Perfect Wow Wow Adakah dia akan flip Wow Wow Ya Anak bujang kita ni Ya Dan 5 4 3 2 1 Baik 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 Ini sangat tinggi Protein juga Oh Okay Carbohidrat juga Terbuka dengan Nudel Dan semua Vegetable yang diperlukan Untuk anak-anak itu Vitamin Direct selling yang bagus Okay Kita tengok Adakah Presentation ni nampak cantik Apakah yang akan saya rasa Adakah Nudel ni akan keras Satu pun lembut dan kenyal Anda hanya akan rasa kehebatan Oh Berlagak Ya Chef Sanggita Okay Saya rasa Sup dia dulu Okay Bismillah Sudah tak Sudah tak Okay Kita tengok Oh Oh Sabah Dia pandai jaga Tengok Tengok Okay Kita tengok Bismillah Sedap Sedap Okay Okay Ada Balans dia Ada balans dia Chef Sila Jelaskan The dish This dish Is Very We Put it Melayu Malaysia Authentic Curry Maggi Anda biasa makan Kari Biasa Pada anda Rasa pedas ke Tak pedas Oh Just nice Just nice Nudel dia tadi Masuk sedikit lah Lambat eh Kita nak bagi dia ada Teas crunchy Oh nak bagi Teas crunchy Pulak Rasa Sup ni dulu Okay Sup ni dulu Pedas Pedas ke Pedas ke Ah Ah Tak ada Jeff Kiss Tak ada Jeff Kiss Tak ada Saya perlu mengaku Kesedapan dia Team B Sabah Tapi anda tak faham Assignment Assignment dia adalah Masakan untuk Kanak-kanak Dan kanak-kanak Mungkin tak suka Pedas Jadi Tahniah Anda menang Seribu ringgit voucher Seribu ringgit voucher Rasalah Rasalah Nanti Rasa anda sendiri mengaku Ha 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 Memang Boleh hantar anak ke hospital eh Pedas dia tu Okay But good job guys Thank you very much Sedap tau Eh kalau korang semua Jangan lupa download MyEon2Go Sekarang Ada promo code Mungkin anda dapat Item istimewa Pada hari ini So download the app right now Melalui Google Play dan juga App Store Dapatkan MyEon2Go Memudahkan anda untuk membeli belah Hanya menggunakan Phone sahaja Jom Terbakar bibir ni Jom kita break sekejap Kita kembali selepas ini Jangan ke mana-mana Apa yang sedang berlaku sekarang ni Kita ni negara agrikultur Haa Peladang Petani Itulah memang sifat rakyat Malaysia Dan sekarang ni boleh dikatakan kita dah semakin modern Tapi Kita nak tahu dia apa yang sebenarnya cerita dan proses Jom kita tengok video ni Pandemik memberi kesan kepada semua Peladang-peladang tempatan juga tidak terkecuali Ion terpanggil untuk menghulurkan tangan Ringankan beban dengan memberi peluang kepada mereka Untuk menjual hasil tanaman terus ke Ion Subungan dengan itu Ion telah memperkenalkan Fresh2Go Di mana Ion menawarkan kesegaran hasil tanaman Terus dari ladang menerusi kolaborasi bersama dengan peladang-peladang tempatan Fresh2Go menjanjikan kualiti premium dan hasil yang segar Untuk memberikan kepuasan dalam membeli belah Dengan kolaborasi ini Ion memberi platform dalam aktiviti pemasaran hasil tanaman Dan meningkatkan pendapatan para peladang Dan secara tidak langsung Para pelanggan Ion boleh memperolehi hasil tanaman yang segar Pada harga yang mampu milik Fresh2Go ini akan memperkukuhkan bekalan Memperluaskan akses pasaran Dan meningkatkan promosi pasaran tempatan Selain menjanjikan kesegaran dan kualiti yang terjamin Ion memberikan sayap kepada para peladang Untuk terus maju ke hadapan Ya, itulah dia sedikit perkongsian kita Baiklah, saya nak kenalkan kepada anda ini Tetamu khas bersama dengan Alif kali ini Ini dia Encik Azli Muhammad Sebenarnya, Chief Entrepreneur Commerce Entrepreneur Bolehlah itu Ya, bolehlah itu kan Encik Azli kita dari Ion Dan juga Mr Ben Chai kita Seorang peladang petani yang turun-temurun Bersama dengan dunia agrikultur ini Ada banyak soalan Alif nak tanya Sebab kita tak tahu pun Macam mana prosesnya Dari petani ke tempatan ini Mungkin Mr Ben Chai boleh Kongsikan sedikit kepada semua penonton-penonton kita Perusahaan kita telah bermula sejak tahun 2012 Okey Di Tanah Tinggi Kinta Dekat Perak Apa yang kita lakukan di Kinta Highlands Biasanya, kita membangun paham kita di Kinta Highlands Di mana Semua proses Tersebut dikongsi Sehingga Semua yang boleh dikongsi Dari 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 Sem inchere también Sehingga Kефis Keputusan Anak Apa yang penting Dan Seperti Kamu Masih Asi Berurusan 製 Encik Azli Ada nak tanya Mungkin Mungkin Amap usahawan-usahawan produk-produk sebegini ini datang ke Eon. Apa dia sebenarnya? The first problem yang mungkin diorang kata, come on Eon, I need help on this. Apa dia sebenarnya? Jadi kalau saya boleh ambil step back lah, daripada bermulanya COVID ni, kita tengok balik rantaian supply chain makanan ni, dia ada terganggu sikit. Jadi macam konsep farm to table lah. Kadang-kadang dia terlebih dekat farm, dia tak jalan. Tak sampai dekat table. Jadi macam mana? Jadi kita tengok juga middle man, fungsi middle man di situ, dia macam mungkin tak balance dari segi itu. Jadi kita tengok balik, pertama kita tengok dari segi demand chain. Demand chain dan juga kita balancekan juga dengan supply chain. Jadi bila kita terus direct bersama dengan supplier macam Encik Ben ni, kita dapat pastikan kesegaran produk tu dan juga supply dia quite balance dan jadi saya pinjam juga kata Encik Ben lah, integrated into our network lah. Jadi tak kisah sebab kita sekarang ni berada dalam dunia, kita panggil omni channel lah. Nak beli sayur ni, nak beli online boleh, nak beli dekat pasar boleh, nak beli dekat any outlet Aeon pun boleh. Jadi kita nak pastikan perjalanan produk tu daripada segi kesegaran dan juga kualiti dan harga perpatutan adalah penting across all the network of Aeon. Bila kita dah harvest tu kan, and then nak sampai ke Aeon sini, macam mana nak keep fresh ni? It's very important, it's one timing. Secondly, it's how we do the post harvest process. So after we harvest, we will send directly to our processing centre, where inside there, we have equipped with the latest machinery to help the process to prolong the shelf life of the product. Because when you harvest the vegetable, the temperature outside is still warm. So you have to pre-cool, as in vacuum chill it, to bring the temperature down to probably 2 to 4 degree. After we pack, we will prepare to be delivered using proper cold chain. Macam mana nak tahu pula chef life dia pula? Like how much you need nak duduk dekat chef life, mampukah dia tahan duduk atas shelf, you know, bila dia akan rosak ke produk-produk tu? With Aeon is that we have some sort of like the KPI where upon harvest, the product shall reach the DC of Aeon within 24 hours. But with the latest initiative with Aeon, we want to get the product to the shelf rather than in the DC within 24 hours. So even shorter time. Ya, itu yang dibanggakan Aeon. Benda mesti terbaik, fresh. Encik Azli, mungkin ada yang sedang menonton ni dia ada perniagaan kecil. Mungkin bila dia tengok, dia rasa okelah, you're a big brand, a big company. Mungkin senang lah Aeon ambil serius lah. Tapi kalau pengusaha-pengusaha kecil ni macam mana? Tak kira pemain industri ni kecil ke besar ke di mana dia berada dalam value chain tu, kita sentiasa menerima dia supaya kita we grow together. Jadi, obviously, macam Cik Ben ni, ini dia pakar dalam integrated farming. Jadi, masa kita nak developkan brand yang launching ni, promote ni, fresh to go, yang akan berada di MyAeon2Go dan juga di pasaraya-pasaraya Aeon, kita bekerjasama dengan dia. Tapi, kita tak limited just pada yang macam dah besar ni lah, macam Cik Ben. Kita juga bekerjasama dengan pembekal-pembekal yang kecil, sederhana dan sebagainya. Jadi, kita juga akan fleksibel. Kita tak pakai satu undang-undang je, oh, you kena ada check semua box ni. Ada KPI dia. Tak ada. Kita boleh bincang. Benda boleh bincang. Mungkin orang tak tahu apa dia ekosistem yang Aeon ada yang mungkin diorang rasa, eh, iyalah, nak masuklah dengan Aeon. Kalau sebagai kumpulan Aeon di Malaysia ni, yang pertamanya orang tahu, ialah, kita punya retail chain, satu Malaysia, macam-macam, kecil, besar, sederhana, macam-macam ada. Dan juga, kita ada online presence. bukan Aeon to go sahaja, Aeon world dan sebagainya. Kita juga, sister company kita, Aeon Credit Services, dan juga ada syarikat-syarikat lain dalam Aeon Group di Malaysia. Jadi, kita tengok bagaimana sebagai satu ekosistem yang kita saling membantu atau satu-satu sama lain. Jadi, peluang tu, kita nak gunakan. Jadi, sebagai program ini pun, actually, sebagai part of the ekosistem. Kita nak share peluang-peluang. Media ni, part media pula. Ya, betul. Content-contentnya semua, is part of the ekosistem as well. Tadi, ada Encik Aziz mention My Aeon to go. Jadi, ingatkan kepada korang semua, boleh dapatkan barang-barang yang fresh. Bila korang order, inilah dia dekat belakang Alif sekarang ni, download aplikasi My Aeon to go. Anda boleh dapatkan barang-barang keperluan harian anda macam ni sahaja. Dan ada kod ke? Mr. Ben, nak offer kepada yang sedang menonton ni? Ada, promo kod. Of course. Promo kod kan? Ya. Ni ada, kod dia sekarang tertera di skrin. korang boleh siapa yang cepat saja download aplikasi itu sekarang dan you can get special treatment, special packages bila anda download My Aeon to go right now and enter the kod sekarang. Thank you very much, J. Aziz dan juga Mr. Ben. Kita rehat sekejap, kita kembali selepas ini. Aeon, raikan sayap bagimu. Selamat kembali menyaksikan Ion, raikan sayap bagimu. Ladies and gentlemen. Dan ini adalah segmen lakonan bersama dengan thank you very much kita tepukkan untuk Justin, Jacqueline dan juga Ikram. Thank you very much for being with us. Justin, anda seorang pelakon yang hebat, betul? Tak adalah, saya masih belajar. humble dan dia humble kat sini. Dia humble. Dengan siapa yang anda rasa macam gugok dengan siapa bila berlakon? Saya kena berlakon dengan binatang kot, macam tu. Mungkin dia nervous juga, kan? So, kita counter sama-sama. Dia nervous ke tak? Saya tengok dia, dia tengok saya. Lepas tu macam action. Dia okay. Tapi kau pernah dengar tak? Pelakon-pelakon Malaysia kita sebenarnya ada pelakon Mi Segera. kau tahu kenapa? Kenapa? Dia instant je, bro. Kita boleh lepak-lepak sambil nak tunggu rolling kamera, kan? Kita boleh lepak-lepak. Action! Boleh? Itu baru pelakon, kan? Kita nak uji tahap pelakonan anda bertiga. Are you ready? Yes, I will. Are you ready? Are you ready? Let's go. Sebab juri-juri kita ni memang serious, ya? Diorang ni memang dilatih untuk melihat karya pelakonan. Betul tak? Okay, sekarang ini di dalam tangan Alif ada tiga sampel surat. Anda nak pilih yang mana satu? Ini ada tugasan. Ladies first. Sap. Oh, dapat? Red one. Red one. Okay. Okay. Come here, Jacqueline. Okay. Ready? Baca skrip. Scenario pelakonan Alif minta jaga anak belia sementara dia pergi berurut. Sila yakinkan perkhidmatan itu tidak disediakan dalam masa semenit. Seminit. Anda mesti sediasa tersenyum dan profesional. Are you ready? Yes. One minute. Ready? Go! Alif, Alif. Miss, Miss. There's a spa dekat hujung sana kan? This is my son lah. I ada urut bahu sekejap dekat sana. Can you can you tengokkan dia sekejap boleh tak? Oh, I think what? Come on, Miss. Iain dah lambat ni I punya spa ni dah start dah ni. Ayuh, I think ayuh, jangan ayuh, Mak. Sekarang tak boleh. Ia bau yang sakit lah. Saya menebengin budak. Hey, hey, hey. Diam, ni nanti jaga. Ikut nanti, ikut nanti. Nah, nah, nah. Eh, eh, eh. Nanti I punya bos marah lah. You punya bos mana? Panggil turun you punya bos. Ia mau sembang kejap. Ia mau pergi. Ini you punya kedai juga, Mak. You tahan kejap. Ia nak I sekejap sahaja. Dalam sana spa, bising, Mak. Tapi nanti... I want now. Can, can. Just, ayuh, cannot lah. Ayuh, cannot. Why cannot? You tell me why. I think you are very friendly, very handsome. I demand you speak to the manager. Can I speak to the manager now? Saya biar keluarga. Memang nak orang help. Ayuh, okay Miss, you jangan nangis lah. You jangan nangis lah. Okay lah, tak jadi urut lah. You urut saya boleh lah? Sikit sahaja. Bos saya beritahu saya cannot touch. Oh, cannot touch lah? Oh ya lah, COVID lah. Okay lah, next time. Alright, thank you. Thank you. Okay, please sit down. Okay. Okay, markah daripada panel EON. Silakan. Alright, markah untuk Jacqueline. Out of five, dua, tiga. Alright, not bad. Half, half, five, five. Okay, okay, okay. Okay lah. Sekarang ni kita bersama dengan Brother Zul kita. Zul, Zul, Zul. Ikram Zul, nama dia. Zul Ikram. Okay, sila baca skrip anda. Cuba tenangkan, Alif. Pelanggan yang panik kehilangan anak semasa membeli belah. Beli belah kan? Bukan pergi urut eh. Dalam satu minit, anda perlu setiasa tersenyum dan profesional. Cuba tenangkan. Tenangkan eh. Panik, panic, panic. Panik. Anak aku hilang. Anak aku hilang. Alishah. Alishah. Bro, bro, bro. Berasa ni bro? Bro, I tengah pending lah. Tadi I pergi dekat tempat apa, tempat minyak urut kesihatan tu tadi. Okay. I nak suruh you punya staff tolong jaga kan. Alright. Mana sekarang anak I pergi Amor itu pun tak ada. Okay. Anak I pun tak ada. Okay, okay, okay. Apa cinta ni? Aku korang punya air sopi. I nak pasang kamera-kamera semua ni nak cek? Boleh, boleh. Jangan risau. Anak Encik takkan pergi mana. Kita orang jaga dengan baik. Okay, anak Encik. Kau jaga macam mana? Baru bagi dekat Amor itu turun jaga sekejap je kot. Sejam setengah je. Bukannya lama. Relax. Trust me. Okay. Eh, jangan senyum-senyum bro. Anak buah hilang ni. Ya bro, jangan risau. Maybe staff I... Eh, tadi awak panggil saya Encik. Kan dah bro pula? Encik lah. Encik ke bro? Duduk boleh. Okay. Jangan sis dah. Aduh. Aduh. Kenapa panggil sis? Aduh, saya migrain ni. Okay, okay. Cini, cini. Sekarang ni anak ke mana ni? Saya rasa maybe anak Encik kan? Kan anak bro ataupun Encik dibawa pergi oleh staff saya beli coklat ke makanan ke. Beli coklat? Ya. Eh, jangan. Anak saya... Itu memang prosedur korang punya staff untuk bawa anak pergi makan ke? Sebab anak Encik tadi beragam. Eh, tak boleh. Anak saya allergic dengan coklat sebenarnya. Eh, saya nak buat komplen. Dia buat komplen kat mana? Tak apa Encik boleh komplen kat saya je. Complen? Awak manager supervisor? Saya manager kat sini. Awak manager kat sini? Ya, betul. Oh, jadi kalau anak saya hilang, apa step dia? Kita akan cuba cari anak Encik. Tapi jangan risau. Sebab anak Encik ada dengan staff saya. Dia pergi beli barang sikit untuk dia. Anak Encik tadi beragam. Dia tak ada apa. Jangan risau. Cik tenang je. Betul eh? Sekejap lagi 2-3 minit sampai balik. Oh, okay. Oh, tu dah. Dah jumpa dah. Dah, licah. Ayah, you jaga dia sampai sini lah? Alamak. Anak Encik pun kita bawa pergi urut. Oh, bawa pergi urut? Urut. Oh, jangan kau bahaya sekali. Okay, Ikram. Bro, ini aku rasa dia boleh jadi bouncer dan juga security guard. Ini yang level power punya. Okay, markah untuk Ikram. Kita tengok. Empat. Oh, bro. Ini adalah pelakon kita yang terakhir. Seorang rapper. Justin. Wow. Okay. Baca guys situasi skrip anda. Okay. Situasi dia, pelanggan datang ke kaunter dan nyatakan hasrat nak jadikan anda calon menantu. Anda ada satu minit untuk menolak tawaran. Anda perlu sentiasa tersenyum dan profesional. Alright, okay. Okay, ready? Baik, baik, baik. Okay, okay, okay. Catcher, catcher, catcher. Ready, ready. Catcher. Okay. Dek, ini je. Ini je, ini je. Tak nak lain. Bukus. 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 Okay. Awak. Baguslah budak ini. Dah ada kahwin lah? Belum, belum. Oh, belum. Oh, baguslah. Nak plastik lebih, plastik lebih. Plastik lebih? Kan jatuh ni. Dua lah, dua persen. Dua persen? Oh, tapi ni air biasa. Eh, jap. Dah scan lah? Oh, dah scan apa? Tak scan, dah scan. Oh, scan. Dah kan? Dah, dah, dah. Okay, baik, baik. Boleh, boleh, boleh. Okay, okay. Okay. Dek, nak tanya? Ha. Saya tengok awak ni, saya ada anak seorang. Dah kira anak dara tua lah. Rasa macam awak ni, potong-potong ikan, pandai letak atas kilo. Elok jadi menantu ni, Dek. Saya boleh. Eh, saya boleh usahakan tu. Ha. Tapi, nak. Eh, awak juga geram saya tengok awak. Awak comel lah. Eh, memang sesuai. Saya tak boleh bayangkan bila awak nikah tu, video apa, pre-wedding tu macam kena je lah. Awak kahwin dengan anak saya, settle lah awak punya kehidupan. Tinggi lepas, tinggi. Ha, tinggi lepas. Eh, geram betul lah. Tengok awak, kenan lah jadi, awak boleh? Jadi menantu, menantu saya, boleh? Saya punya AC start sembilan. Sembilan? Ha, sembilan. Sandu. Ha. Dia tak jauh. Saya punya enam. Bang, ini. Anak saya enam, dia terbalik je. Enam? Enam? Enam tu sembilan. Saya dah biasa dengan soalan macam ni. Oh. Sebab ada dua, tiga tanya yang tu. Ha. Nak buat menantu. Awak, ha, waktu bekerja dengan Ion ni, ada tak customer-customer yang seronok sikit dengan awak? Biasa ingat-ingat saya Hafiz ZF. Saya cakap saya bukan. Awak nyanyi sikit lagu Hafiz ZF? Ha, eh, tak nak lah. Saya segan, tak apa lah. Tak, segan-segan. Ha? Tengok lah. Begitu lah. Jangan, saya segan, saya segan. Cepatlah, saya nak dengar. Begitu, begitu. Begitu. Tengok, tengok, tengok saya segan. Saya kembali balik ke soalan. Begitu lah. Bang, kalau nyanyi nanti dia berhenti kan? Saya strik. Eh, ni orang tak boleh bagi nyanyi-nyanyi. Eh, ni orang tak boleh nyanyi ke? Ha. Okey, bang. Apa dia tak boleh jadi menantu kan ni? Tak. IG, IG. IG ke, FB ke, boleh lah. Awak. Awak punya IG apa? Saya? Ha? 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 Ja... 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 Jasni37. Underscore, underscore. Alright, Jasni! Dia memang nak menolak betul lah. Kau kembali kau, kau ke kusi kau. Pulang ke kusi kau. Aduh. Jasni ni memang seorang yang... Dia banyak akal. Sebab dia rapper. So, dia punya otak dia laju sikit. Kita tengok markah yang diberikan oleh juri-juri ION kita. Enam min total. Ini bermakna drumroll. Kita ada pemenang. Tuan, 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 Puan, Puan. Sekiranya anak anda hilang. Jangan risau. Kita ada... Bro, Zul Iqram! Tahniah. Untuk Zul, anda berjaya dapat RM1,000 voucher dari ION. Terima kasih banyak, Jackie. RM500 voucher. Dan, Adik. Nanti lah apa-apa kau orang datuk. Baik, Pak. IC nombor berapa tadi? 9 start. Start 9. Start 9. Okey, guys. Jom, take a break. Kita kembali selepas ini. ION raikan sayap bagimu. Selamat kembali. Ini adalah syur khas untuk menyambut ulang tahun ION Malaysia yang ke-37. Adakah anda seorang gamer? Tak sangat. Tak sangat. Tapi saya tahu sebab apa awak bukan gamer. Kenapa? Sebab awak bermain, bro. Yeay! Power, power, power. Power kan? Biasa saja, bro. Tapi nak beritahu kepada anda yang sedang menonton ini, cepat-cepat download aplikasi My ION To Go on your phone. Download it right now through Google Store dan juga Play Store untuk anda dapat special treatment. Mungkin ada promo code yang tertera di skrin anda sekarang, anda boleh dapat macam-macam daripada ION. Dan, by the way, ada Tupperware eksklusif bila korang datang ke Mall ION berdekatan dengan anda dan ada barang-barangan bernilai RM37,000 untuk dimenangi. Jadi, jom rambai-rambai ke ION Mall berdekatan dengan anda. Okey. Sekarang ini, seperti biasa, segmen terakhir kita adalah segmen kita bersama dengan ION Warriors kita dan juga kita punya talented guest artist. Saya nak beritahu, ini adalah... Ui, tengok, nampak, nampak. Nampak, nampak. Oh, ui. Ini sedap ni. Oh, power ni, bro. Dia sebenarnya gaming chair. Boleh cuba? Boleh duduk. Janganlah, malu-malu duduk. Okey. Okey, yeay! Yeay! Alright, nampak style kan? Ini bukan kerusi urut. Tapi, it's a gaming chair dengan features yang boleh memberikan keselesaan untuk anda bila korang datang komputer ke, tengah main game, PC ke. This is it. This is the one for you. And it is up for grabs. Cepat-cepat download aplikasi My ION 2GO. Eh, jangan. Okey, okey. Sebab apa? Ini adalah masanya untuk sing off lagu tema. Jadi, kita jemput kita punya ION Warriors bersama dengan kita sekarang ni. Welcome, welcome, welcome. Terima kasih. Boleh, boleh, boleh kat sini. Sebelah kiri, Alif. Sebelah kanan. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Syila. Syila. Okey, dan sebelah kita ni adalah Encik Alif. Alif Nabil. Alif Nabil kita. Okey. Dan anda adalah ION Warriors yang terpilih. Alif Nabil nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sepanjang Covid-19 ni. Waktu yang suka. Tapi anda berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Membantu komuniti dan kesusahan. Dan kita nak beri peluang untuk anda menang seribu ringgit voucher ION. Best ke tidak? Best. Best. Yes. Kau relax je. Chill. Okey. Sebab apa? Siapa yang akan menang ni yang akan membawa pulang voucher tersebut. Dan kita ada juri profesional kita. Dan mereka belajar di muzik Berklee. Memang khas untuk muzik. Lihat saja. Okey. Lagu dia. Lagu ION. Jodol? Ayuh Kita Merdeka. Ayuh Kita Merdeka. Sing off. Dan anda kena duduk di atas kerusi gaming urut ni. Dan jalankan tugas anda sebagai rapper slash player. By Alif Sattar. Oh memang rapper kena pegang mic macam ni. Yeah. Yeah. Are you ready Logos? Ready. Hit it. vs Ski-ski dumme Katanya Hari-hari langit semakin muda Ku kan tetap percaya Kita pikul bersama Tetap akan mencuba Menyalakan jilapang saya merdeka Baiklah You nak selalu syokin apa? Haa, beg Ion, Ion, deliveri kan pasti pikap? Pikap pun boleh Ya Ion, Ion, warna my Ion to go, ungu Warna my Ion to go, warna ungu, betul atau tidak? Hampir sekali Baiklah, selesai Sekarang ini, berdasarkan persembahan Syila dan juga Alif Sekarang ini kita tengok siapakah yang akan menang sing battle ni bro Warriors Warriors Maaf Justin Anda Okey, tahniah kepada Ion Warriors Anda menang seribu ringgit Shopping voucher Eon Justin, jangan sedih Jangan sedih Anda juga dapat bawa pulang RM500 Terima kasih 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 Terima kasih